seribu koi seribu warna sahabat pecinta koi kembali lagi kami sapa pada video konten ebisuk koi kali ini ya dan pada video kita kali ini sahabat koi saya ajak jalan-jalan ke daerah kediri untuk melihat acara penjurian dari crew out ecok koi kediri nah mungkin ada sebagian viewernya ebisuk koi yang ikut ke dalam acara ini mungkin sahabat koi bisa tonton juga nanti ikannya dapat juara atau dapat apresiasi dari juri peringkat berapa atau mungkin juga sahabat koi yang penasaran bagaimana sih penjurian untuk acara azukari atau keeping kontes atau juga ada yang menyebutnya dengan grow out kali ini sahabat koi bisa tonton di channel ebisuk koi ya nah ini persiapannya yuk habis ini kita akan ngobrol dengan onernya sahabat koi untuk kita bertanya lebih lanjut terkait acara yang diselenggarakan oleh ecok koi kali ini oke yuk langsung saja kita sapa onernya oke sahabat koi kita sapa dulu ya oner dari acara hari ini selamat siang koi selamat siang mas ebisuk apa kabar hari ini selamat sehat baik sehat ya oke dan hari ini acaranya penjurian untuk acara azukari ya azukari azukari untuk jenisnya ujaku oke koi kalau kita bicara soal bibitan dulu ya itu pertama kali dulu di size berapa sih koi ini dulu ini kemarin size-nya 16-21 cm 16-21 cm ya oke terus untuk jumlah totalnya 87 ekor ini yang sekarang ini 87 ekor ya oke untuk masuk pertama dulu berapa koi dulu waktu masuk pertama itu 91-92 ekor tetapi gugur duluan sekitar 4 atau 5 ekor lupa saya dan itu di lelang hari pertama semua yang gugur oke kenapa? ikannya lompat oh lompat dari kolam lompat dari kolam padan sudah tinggi oke oke memang enggak mau ini kayaknya enggak mau ikut acara adaptasi awal ya biasanya gitu karakter ikan kaget dengan tempat baru biasanya dia ada lompat atau terjadi ini ya kaget karena kaget oke ini semua ada owner-nya persatu owner kemarin dapat jatah berapa ekor sih itu? maksimal 6 maksimal 6 ekor ya oke berarti ini selama azukari itu selama berapa bulan? 5 bulan ini 5 bulan ya 5 bulan kolamnya menggunakan kolam? saya pindah-pindah dulu yang pertama kolamnya agak kecil setelahnya nambah saya pindah langsung setelah 3 bulan itu saya pindah langsung di kolam yang paling besar oke ini filter semua? kolam filter semua kolam filter pertimbangannya apa sih kok kemarin menggunakan kolam filter? satu saya lebih mudah monitoring kalau misalnya di foodpon saya nggak punya foodpon satu oke kedua misalkan ada partner atau sewa buat saya risikonya terlalu tinggi karena saya tidak berpengalaman untuk mengelola foodpon smartphone ya oke dan controlling-nya lebih gampang kalau di filter juga ya dan karakter kejaku ini juga mungkin ada bedanya dengan ikan lain mungkin kok ya kalau misalnya di matpon hasilnya tidak sama dengan yang di filter betul oke untuk pakannya sendiri menggunakan pakan apa? ini kebetulan pakai JPD JPD ya? untuk yang color atau yang group? saya pakai color itu cuma satu sak lebih dikit doang setelah itu saya saya stop saya murni pakai sorry sama sogun aja oke tujuannya apa kok? saya melihat progres untuk di kolam saya dengan posisi air dan kolam dan karakter ikannya ini karena setiap kolam ini kan beda ya beda walaupun satu lokasi ya ya itu saya takut dia offeringnya maksudnya terlalu dominat iqarinya kalah betul nanti ikarnya ketutup jadi gingga jadi gingga oke akhirnya ya tapi saya juga amazing dengan kondisi kolam saya yang lumutnya berlimpah habis kena ikan-ikan ini oke dan akhirnya tapi berdampak positif ikannya jadi merah-merah saya juga amazing kalau diangkat ternyata merahnya bagus terus signing lebih signing iya oke saya tahu dia saya tahu dia makan lumut kenapa chamber satu saya itu kan kosong iya di dasar itu setiap pagi itu saya ngedotin manual oke itu mungkin bisa setimba ikan sehili bisa setimba kotorannya kotoran lumut lumut yang oke jadi mereka juga selain pakan pelet mereka juga mengkonsumsi lumut yang ada di kolam juga kotorannya itu kan kelihatan juwi-juwi kumpul-kumpul oke dan pertumbuhannya dari start sampai sekarang panen ini berapa centi ini ini yang paling ekstrim 47 centi satu ekor oke start 21 26 centi 26 finish sekarang untuk penjurian ini di 47 hampir 50 dibawahnya ada lagi 46,5 dibawahnya lagi ada 46 oke saya benar-benar ukur kenapa karena ada base growth base growth kalau gak salah dapat 2 juta ya oke ada cashbacknya ya oke dapet reward rewardnya nanti oke juara 1 lumayan loh 10 juta ini oh ini ya iya wow mantap juara 2 5 juta juara 3 3 juta oke ini acara yang pertama ya kok ya yang pertama ini nanti pasti akan ada acara yang berikutnya juga ya oke ini sahabat koi nanti kalau pengen ikut acaranya dan kita lihat nanti penjuriannya seperti apa sahabat koi bisa hubungin langsung ke Echokoi tunggu untuk acara berikutnya ya oke dan ini nanti dijuri oleh 2 orang 3 orang oh 3 orang oke ada koan ada koan pak adung dan breedernya sendiri breedernya dari siapa ini kok Hilma Mahu oke kalau di Blitar terkenanya Pak Mahu ya oke dan bloggennya berarti dari Mahu ya oke dan hari ini dijuri nanti kita lihat para pemenangnya boleh diumumkan nanti nama-nama pemenangnya dan nanti apresiasinya apa aja sih kok selain uang tunai tadi murni uang tunai murni uang tunai saja ya oke murni uang tunai oke ini sahabat koi nanti kita lihat ya proses penjuriannya dan sahabat koi kalau pengen ikut acaranya juga untuk kojaku berikutnya next yang kedua bisa langsung hubungin yang ketiga oh yang ketiga ya ini yang kedua ya kok ya ini yang satu oh ini yang satu yang kedua di belakang oh sudah di jalan iya oke ada yang ketiga nanti ya ada yang ketiga oke saya yang ketinggalan berarti oke nanti sahabat koi kita lihat untuk para pemenangnya ikan-ikannya seperti apa dan pertimbangan para juri nanti juga seperti apa kita ngobrol juga para juri oke kok kita lihat nanti prosesnya ya kok ya oke siap terima kasih terimakasih terima kasih terima kasih Oke selamat siang Selamat siang Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Dan hari ini bertugas sebagai juri Untuk KC Asukari Grow out sebetulnya Ini grow out karena di kolam filter Kalau asukari itu di kolam matpon Kalau grow out itu di kolam filter Oke Nah ini sahabat boy satu poin ilmu lagi nih Oke Dari sekian banyak ikan tadi Penjuriannya Ini tadi dibagi beberapa Grup Untuk memudahkan Dan ada beberapa yang sudah terpilih Disisikan Menurut Jendengan seperti apa sih kualitas ikan Pada penjurian hari ini? Saya cukup kaget ya Jadi kualitas ikan yang saya juri kali ini Event grow out di Jako Itu Luar biasa ya Jadi rata-rata kualitasnya Mirip Bagus-bagus Tikarinya tumbuh warna Warnanya orange juga terang Jadi matsubanya juga rapi Ini rata-rata Grow out event ini Hampir sama kualitas Bagus sekali Hampir sama ya Nah pertimbangan tadi Untuk disingkirkan dari Grup-grup ini tadi Apa saja untuk terpilih? Yang satu yang kita sisikan itu Itu dari kualitas warna Kualitas warna Kualitas warna Lalu body Lalu pola warna Itu karena Skin quality itu Nomor satu untuk penilaian Oke Iya Lalu setelah skin quality itu Baru body Setelah body baru pola Pola Dan tadi sudah terpilih Voting juga Untuk yang Satu dua tiga ya Oke Jadi tadi sudah terpilih Kurang lebih 28 ekor Dari total itu 87 ekor Dipilih 28 ekor Dari 28 ekor Dipilih lagi Sembilan Sembilan Dari sembilan itu Dipilih lima terbesar Lima terbesar Nah Jadi ambil lima besar itu Baru di voting Dihambil juara Satu dua dan tiga Oke Dan pertimbangan Untuk satu dua tiga tadi Apa loh Untuk Mengkerucut ke jadi Tiga besar Tiga juara ini Ya Satu ya Memang Dari skin quality Skin quality ya Skin quality nya Itu yang diambil Yang terbersih Di karinya juga Paling tebal Lalu Warna Orange nya juga bagus Masumannya bagus Juga body juga bagus Oke Dan ini Masih ke tosai ya Kok ya Ini masih tosai Tosai Dengan Kualitas seperti ini Menurut jenengan Kedepannya seperti apa Ikan ini Jadi ini kan Saya tanya tadi Sama owner Ikan masuk ini kurang lebih 16 sampai 21 Serti ya Nah Setelah ini Saat ini Rata-rata ikan itu Di 30 sampai 45 An Itu dirawat Di pelam Filter Dengan selama Dikiping 5 bulan Penambahannya Cukup baik Jadi ini Ikan ini masih muda Jadi masa depan Kedepannya juga masih cerah Masih cerah ya Dan Satu lagi Dengan acara Seperti ini Ada azukari Ada Keeping contest Ada grow out Apa sih Poin yang didapat oleh Para peserta Terutama Jadi Poin yang Didapatkan oleh Para peserta Itu kan Dia mereka Hobi 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 Berdua Dia pun pantau Di dalam Grow-nya Di dalam Pertumbuhannya Gitu loh Nah setelah itu Baru nanti Dipikirkan itu Juaranya Bisa menang Apa enggak Oke Jadi ya Otomatis 3 3 poin ini Yang Rata-rata Dinyati oleh Para Penghobi Dan Secara tidak langsung Dengan acara Seperti ini Ikan bagus-bagus Saja kok ya Yang didapat oleh Para penghobi Karena kan Jadi Ikan ini kan Dipilih Sesuai dengan Selera Penghobi Oke Jadi ibaratnya Ikan ini nanti Mau menang Atau tidak Dalam event tersebut Tapi dia sudah Senang Dia sudah jatuh cinta Sama ikannya Ya it's okay Jadi nanti Dikirim ke rumahnya pun Dia Akan senang Karena ikan Pilihannya dia Dan Panitia juga Menyediakan ikan Yang terbaik juga Ya Ini pun Panitia juga Menyiapkan Hampir Rata-rata itu Kualitas Polanya pun sama Itu paling plus minusnya Cuma beda setiap Jadi gak terlalu jauh Jadi ini Event itu Kalau mau rata itu Kualitas Kita harus Pilih ikan itu Kualitasnya yang sama Polanya yang sama Agar Bisa Sukses Di dalam acara Tersebut Tersebut Oke Siap Terima kasih Sama-sama Selamat siang Selamat siang Apa kabar hari ini Kalau boleh diperkenalkan Namanya mas Nama saya Hilma Oke Mas Hilma Ini sahabat koi Kalau mungkin sahabat koi Pernah denger nama Mahu Beliau ada disini Dan hari ini Menjadi salah satu Juri juga ya Oke Sempat disampaikan oleh Kok Sandi tadi Bahwa Produk Yang diacarakan Untuk blowout ini Adalah produk dari jenengan Oke Kalau kita bicara soal Breeding Kujaku Seperti apa Selama ini Untuk mencetak Kujaku Yang Bisa sebagus ini Karakter Karakter Dikari Dikarinya Oke Kalau bicara soal Indukan Ini indukan size berapa Size nya 65 65 ya Untuk jantannya 70 Saat memberi dingin ikan ini Itu 1 banding 1 Atau 1 banding 1 banding 1 Ikan saat Dibreeding Itu keluar berapa ekor Disaran Banyak mas Disaran ada Keluar 500 50 ribuan 50 ribuan ya Terus untuk Diagendakan acara ini Terpilih hanya berapa ekor Sedikit aja Oh gitu Jadi memang Setiap periode Ada beberapa kali Oke Dan Ini dulu Untuk bloodline nya Ini full Bloodline nya Itu full dari Ada Darah impornya Atau darah Ikan Ada darah impornya Di kari yang bagus Itu yang seperti apa Yang putih Bersih Dan Mengkilau Mengkilau juga ya Kalau untuk Kujaku yang bagus Itu Dari sisi Ikari nya Atau dari Warna merahnya Yang diutama Memang Ikari Menonjolkan Sisi Bagusnya Ikari Ikari nya ya Berarti dari Ikari yang bagus itu Dari ujung Mulut Sampai ujung ekor Itu Harus rata Full Oke Untuk Kiping terutama Kiping ikan ini Seperti apa sih Kalau Kiping Lebih Tau lagi Keco Bikin Masa Oh gitu ya Jadi untuk Bagaimana Cara merawat Terutama Untuk memunculkan Dan Memoptimalkan Hikari Ini ya Oke Mas Terima kasih Waktunya Oke Nah Sahabat Koi Dan ini ya Penampakan ikannya Untuk Juara Satu Dua Dan Tiga nya Lebih Jelasnya Nanti Sahabat Koi Bisa Menghubungi Echokoi Yang Nomornya Ada di kolom Deskripsi Ya Sahabat Koi Oke Sahabat Koi Itu tadi ya Proses penjurian Dari Grow out Karena ini Difilter Untuk Azuka Eh sorry Untuk ikan jenis Kujako Dari acaranya Echokoi Dan sudah terpilih Selamat Kita ucapkan Pada para pemenang Dan Ikan Yang Juga Pertumbuhannya Lumayan bagus Kita ucapkan Selamat Sekali lagi Dan terima kasih Sudah nonton video Kita kali ini Seribu Koi Seribu Warna